Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay kali ini kita bakal mencoba game baru simulator teman-teman yaitu game dinosaur fossil hunter teman-teman jadi ini kita bakal menjadi seorang paleontologi ya jatuhnya ya yaitu kita bakal mencari fosil-fosil dinosaurus yang tertinggal guys, kita bakal menggali dan juga menemukan rangka-rangka peninggalan dinosaurus zaman burba teman-teman ya oke guys, sepertinya ini gamenya bakal seru sekali jadi kita langsung aja mencoba guys, new game nah apakah gue bakal berhasil menemukan binatang-binatang burba seperti megalodon, t-rex, terus tiranosaurus gue gak begitu hafal ya guys dinosaurus-dinosaurus teman-teman oke, kita bakal start nah kita dimulai dengan di sebuah, sepertinya sih museum nih teman-teman ya nah kiri-kanan kita itu udah ada yang namanya kerangka-kerangka dinosaurus teman-teman cuma kok warnanya hitam gitu ya atau mungkin diawetkan kali ya, supaya tulangnya itu awet teman-teman nah ini sebentar guys, ini tiranosaurus bukannya atau ini badak bercula 2 teman-teman yang sebelah sini nih, ini nih yang linca-linca guys gue juga kan sering nonton dinosaurus juga ya sama gue gak apal guys nama-namanya ini ornitomus, ornitomimus, edmontonikus agak susah ya nama-namanya yang ini, oh triceratops teman-teman yang bener ya triceratops, triceratops yang ini ya yang kepalanya itu keras sekali teman-teman ya kalau berantem itu dia ngadu kepala teman-teman ya gak pake helm dia terus yang ini nih, ini kayak sapi ya Edmontonia longichaps teman-teman nah kalau ini nih, pasti T-rex ini tangannya kecil ya mau gini-gini guys kayak ini guys, kayak unyil tangannya kayak unyil ya kayak unyil tangannya ini tiranosaurus besiarex atau disebut dengan T-rex kayak sini yang paling kuat dinosaurusnya terus yang ini juga sama guys sama yang belakang ya ini mungkin jantan, ini petina, suami istri oke, seperti itu guys ruangan museumnya ya isi dengan banyak sekali pulang-bulang dari dinosaurus GX oke dan ini jatohnya apa nih ini kayaknya kredit nih taruh gue cek ke sebelah sini oh gak bisa yaudah nih, kayaknya kita lanjut ke sini ya ke sini nah seperti itu teman-teman ya bangunan di dalam museum jadi nanti kita kalau misalkan dapat fosil dinosaurus teman-teman kita bakal taruh di pajang teman-teman di museum ya supaya orang lain itu bisa belajar teman-teman ya mengetahui kalau dulu itu ada zaman dinosaurus teman-teman oke ini disuruh ngapain dah ini ada angka-angka kayak jadi kita nulis-nulis gini nih guys nah kan disambungin jadi angka guys jadi kita gambar dinosaurus nih teman-teman hahahaha bisa diri ulang ya oke kita ikutin tuh maaf ya kiren kayak magnet teman-teman ya nempel ternyata bisa ngasal kita oke ini kita sepertinya bikin eh kita kan kita bikin dinosaurus apa yang ini ya ini yang vegan nih teman-teman ya gak makan daging jadi itu vegan itu udah udah ada sejak jaman dinosaurus jangan kaget ya ini dinosaurus yang vegan ini cuma gue gak tau guys namanya nih nama dinosaurusnya ya oke salah guys maaf ya ya nah anggap aja kayak gini nih dinosaurusnya ya yang lehernya panjang kayak kayak jerapah nah udah selesai guys kita kasih apa ya tanduk kali ya topi nih topi jerami temen-temen ya temennya luffy oke next it was one of the most exciting days it was one of the most exciting moment oh dia ini guys cerita ini ya paleontologinya bahwa kita sudah excited untuk menemukan tulang belulang guys aku ber8 tahun guys 8 tahun itu gua mikirnya itu masih main layangan temen-temen gak kayak dia ya nah ini kita tiba-tiba ada di sebuah pulau temen-temen ya pinggir laut oke kita coba kesini nih apakah kita sedang misi mencari tulang disini oke guys kita lanjut aja ya kayaknya truck kita tuh naran kita tuh ya apa disini apa nih apa nih oh giginya guys giginya kah ambil ya ambil aja otonya ini guys tulang ikan kasih orang makan kalau ini jatuhnya sih ini ya guys cerita masa lalu si karakter kita jadi udah sangat excited dari kecil temen-temen ya nah sekarang kita disuruh ngapain lagi nih oh ini kita akan jatuhnya kayak manual masak rangka nih temen-temen cuma dari kayu nih oh main puzzle juga kita kita bikin dinosaurus yang sama yang saya digambar tadi ini temen-temen kakinya paha paha belakang temen-temen ya paha atas paha bawah ini lahirnya kaki belakangnya ini kepalanya dan ini buntuknya oke operan juga ya nah sekarang kita kayaknya bikin yang ini nih guys penteri ceratops yang punggungnya berduri-berduri yang punggungnya berduri-berduri ya nah kalian tau gak nih namanya apa nih guys pecinta dinosaurus nah tuh kalau diserang dia guling-guling ya kayak landak bener gak gitu oh ya oh ini udah gak dikasih tau temen-temen nih apa highlightnya gak dikasih highlight setelah ini eh salah kepalanya ini bututnya juga tajam temen-temen ya ini katanya ya mereka bereforusi temen-temen ya ini bisa jadi enek moyangnya landak nih obrang-obrang kali ya nah sekarang kita bakal bikin oh ini gue tau nih guys dari kepalanya nih temen-temen ini kita bakal bikin T-Rex ini nah sekarang agak lebih sulit guys puzzle ya kita langsung susun aja ya misalnya misalnya guys gak tau ini bagian apa bentuknya dulu kali ya nih yang pasti nih kayak buntut cicak ya temen-temen bentuknya dulu aja kali ya nah tentunya guys bukongnya bukongnya salah-salah-salah ini ini nih yang ini nih eh salah-salah yang tengah nih kayaknya nih salah ah lakinya guys ceker ayam ini dulu kali ya ini mungkin lahirnya oke bener tangannya kalian tangannya pendek guys kayak unyih nih tangannya tuh kayak gitu tangannya itu cuma dua ya temen-temen ya ini gue baru tau loh gokiru ada tiga temen-temen ya begini ternyata ada dua doang guys ya pasien sekali ya ini nenek moyangnya ayam berarti nih kalau tangannya begini ya nah ini yang sebelah sana maksudnya itu saya nah oke sekarang kakinya guys kakinya kakinya kayak kaki ayam kan bener tuh bakang kayak kaki kijang guys eh kangguru guys kangguru kangguru kan nih kok nempelnya susah ya nah sekarang kakinya guys nah selesai kita bikin T-rex temen-temen T-rex terus yang dua itu gue gak tau namanya oh ini kita dikasih latihan temen-temen nanti kemungkinan besar kita juga bakal memasang guys ya bagian-bagian tubuhnya temen-temen ya tulang-tulangnya oke mantap mantap dia juga punya guys seri cerah top ternyata ya oh dia juga ikut kompetisi temen-temen ya kompetisi memasang mainan kali ya jadi sama hidupnya itu dia emang udah sangat tertarik dengan dunia dinosaurus jadi dia sampai punya mainannya terus belajar paleontologi lah ya bagian-bagian kerangka tubuh dinosaurus temen-temen wow dan sekarang jadilah dia paleontologi temen-temen ya nah tugas kita harusnya nih sebagian kebanyakan itu mencari fosil temen-temen ya karena kan gamenya mengenai dinosaurus by the way ini kita dimana dah dirumah kah kayaknya ini base kita ya dan kita lagi ada di sebuah pulau temen-temen ya nah sekarang kita naik mobil kali ya tapi tersalah lagi ada drone guys kita punya drone main 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 gak boleh guys gak boleh dimarahin belum ada izin gak boleh temen-temen oke temen-temen kayaknya sih kita disuruh jalan nih head mobil atau vehicle nah selanjutnya kita oh ini ada basic-basicnya nih temen-temen ya oke udah gua lihat-lihat temen-temen ya jadi ini jatuhnya sih kayaknya kita bakal eksplorasi guys disini mapnya banyak luas sekali temen-temen tuh luas sekali dan tugas kita adalah mencari fosil temen-temen nah disini kan masih buta nih temen-temen cuma untuk awal kita disuruh ke marker yang merah itu temen-temen ya jadi langsung aja kita berjalan temen-temen ya ke arah sana nah sekarang baru sekarang kita disuruh ke marker yang tadi temen-temen oke nah lewat sini jalan yang benar temen-temen oh jalannya terjadi sebentar kita gak bisa lewat nih ada kayu guys disitu nih turun dulu kali ya nah kan kayunya ngalingin nih guys bisa kita chainsaw nih temen-temen ya potong tuh dagger gaji terus yang ini bisa unstuck temen-temen ya kalau kita stuck tuh cebur di dalam kot pakai unstuck terus yang ini ada peralatan guys katanya di dalam mobil ya bisa ngambil kalau yang ini explorationnya oh ini juga buat riset mobilnya kalau stuck juga ya oke udah nah sekarang kita ambil gergaji mesin guys kita masih potong pohon ini temen-temen karena mengalini mobil kita terus kita potong kecil-kecil ini nah kita belakuin kita belakuin kecil-kecil kayaknya nih bener ya oke mungkin baru bisa kita angkat nih seperti ini baru kita pindahin kali ya nah satu guys kita awasin nih pon-ponnya tetang ponnya terus itu dulu aduh yang ini jatuh leser dia eh leser dia nah yang ini gak bisa diangkat guys karena masih berat jadi mesti kita potong lagi teman-teman potongnya gitu aja lagi yang ini kita potong potong nah sudah guys baru bisa kita angkat nih buat tempat duduk lumayan nih oke satu lagi oh udah ya udah semua nih temen-temen ya jadi udah gak ada obstacle temen-temen gak ada yang mengalangi sajur mobil kita lanjut lagi guys seru sekali ya lebih ke arah petualangan temen-temen ya sekarang kita lewatin medan lumpur nih kayaknya nih lumpur ya wow kita lewat lumpur guys eh sebentar ini masih lurus ya nah ini kalau mantep lagi guys kita bisa pilih mobil yang lain nih ya pilih mobil off-road gua suka banget guys mobil-mobil off-road sebenarnya temen-temen aduh ada rintangan lagi guys gak mudah ya menjadi paleontologi guys sekarang ada batu temen-temen eh kita keluar bro kita harus apakan nih ya batu yang menghalangi jalan nih oh ini nih guys hammer guys nah hancur guys kayak kita hancurin lagi deh kecil lagi nih masih bisa dihancurin terlalu nah hancurin lagi masih besar kayaknya masih belum bisa kita angkat oh dia bakal hilang temen-temen ternyata ngomong kita angkat supaya nah udah guys hancur-hancurin ya kayaknya yang ini gak ngalingin deh jadi gak usah yang tengah aja udah nah sekarang kita lanjut lagi itu baru dua rintangan ya masih belum menyerah gue gak tekan lanjut ya lanjut nah sekarang kita belok kiri guys padahal bisa ya jalan kaki ya nah kaki bisa padahal guys disitu gak ada bulldozer tuh banyak sekali nih kayaknya nih yang bakal kita lakukan nih di game ini nih temen-temen ya oke kita nyampe nih ke marker ya disini nih nah udah disini kita bakal mengamankan area nya dulu guys itu dikasih apa tuh pembatas gitu nah esk fashion basic guys sekarang kita coba pelajari guys dari mulai mencari batu terus menggunakan pacul shovel ya terus pickax sama identifikasi batu-batuan yang berpotensi ada fosil di dalamnya guys gitu ya nah jadi ini kurang lebih guys area nya yang mesti kita cari itu yang dibatesin kuning-kuning sama merah-merah itu ya ya ini kayak jatuhnya kayak main petak upet gitu guys kita cari fosilnya nih sekarang nih kita coba pakai eh sebentar deh gua kesini dulu ya red palet temen-temen sebentar ini inventory kita kan ini apaan bisa kita ambil tinggal oh ini kayaknya nanti bakal digunakan nih ya yarin aja dulu kayak gitu terus ada dirijen juga temen-temen buat ngisi bensin pula isi bensin ya kalian gratis temen-temen oke sudah kita taruh lagi nah itu ada notifikasi bentar guys kita baca notifikasi dulu ya nah sekarang kita suruh baca ini sistem temennya SKV sini ya we have received information bahwa area sudah diamankan guys dan sekarang kita sudah bisa untuk memulai mencari fosilnya temen-temen ya termasuk juga peralatan-peralatan yang sudah disediakan temen-temen GPR untuk menyekan lapisan tanahnya temen-temen buat menemukan fosil dinosaurus oke organization info temen-temen tersama datang di area penambangan temen-temen jadi ceritanya guys pada saat ini kan area penambangan guys ada pekerja temen-temen pekerja tambang yang menemukan sesuatu bahwa terdapat ada sisa-sisa fosil dinosaurus temen-temen ya yang ada di area tambang ini temen-temen jadi mereka melaporkan ya melaporkan ke pihak yang profesional guys seperti paleontologi supaya mengecek guys apakah benar kalau di area ini ada fosil dinosaurus ya temen-temen kurang lebih kayak gitu ya nah disini ada tulang yang hilang temen-temen ya yang sedang mereka cari yaitu bagian paha atas temen-temen tulang paha terus eh tulang pinggul ya hip pinggul terus tulang tangan sebelah kanan sama vertebrata vertebra vertebra itu apa temen-temen ginjal kali ya apa kantong kemih ya udah sekarang kita coba pakai yang namanya GPR guys apakah nomor enam nah bener jadi ini kita bakal scanning guys pakai aja ya pakai aja kayak gini terus mencari area yang tepat di sini pak ya muter-muter dulu nih guys cari cari gitu ya nah ini nih nih guys guys areanya di sini nih anak yang ini ya nah disini kita bakal mulai mencari sesuatu yang ada di dalam tanah nih nah contohnya nih kayak gini guys sebentar 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 ini gue pengen flex gua bakal taruh flex ya di sini kalau guys nah seperti ini nih temen ini area eh sebentar 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 eh gue mau mulai dari sini nih guys ini gue ambil lagi boleh nggak bisa ya supaya gua macul itu enggak berbahaya guys ada sini ya di sini sampai gini ya di sini sampai sini eh eh nggak perlu banyak-banyak temen-temen fleksi kita cuma 15 soalnya udah biarin dulu itu yang udah gua pasang deh kita cari lagi guys area lain nih nah disini juga ada di sini juga ada di sini juga ada di sini juga ada di sini lagi tempat lain ini kayaknya gua mesti apalin nih guys ya mana yang udah gua cari mana yang belum nih temen-temen harus merata nih udah guys gua nggak menemukan apa-apa lagi guys di sini ya di sini ya di sini sama yang disitu dua spot doang oh deh nah 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 masih ada guys ternyata di sini ya Hai Atau flek oke nah udah nih temen-temen ya udah kita pasang flagnya nah sekarang kita disuruh pakai shovel nih kayaknya ini ya udah mulai kali-gali-gali guys saya coba ya dari sini dulu nih karena nih nah galinya pelan-pelan guys nah 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 lagi kali-gali-gali bagian sini dulu ya nah ini ada batu temen-temen sebentar ya aku periksa dulu nih batunya dihancurin jangan-jangan dikeks jangan ya nah kan kita ketuk temen di dalamnya ya kali lagi kali ya sebentar kalau yang hijau masih bisa kita gali kalau merah udah nggak bisa nih temen-temen kali lagi ya sebentar kali-kali-kali oke temen-temen batu ini beli lagi beli terus hehehe hehehe apakah di dalam ini nih guys batunya lagi ya oh 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 sebentar guys ini awasin dulu nih resep bener hehehe awasin dulu ya batu yang lain ini 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 kayaknya tiga batu yang ini nih guys ya yang berpotensi di dalamnya ada fosil nih guys cuma belum bisa kita angkat temen-temen masih masih perlu digali ya kita gali lagi guys pinggirannya ya oke sudah eh sih kita perlu ini guys PX ini nanti soalnya udah keras guys dibawahnya ya agak kali-kali lagi masih bisa digali nah lagi op 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 hehehe gua kira gagal guys fosil inspection guys nah ini kita udah mulai eh menginfeksi inspeksi ya inspeksi batuan yang di dalamnya kemungkinan ada fosilnya nih temen-temen dimulai dengan deteksi fosilnya guys pakai alat kayak gini nih terus pakai hehehe pakai troll ya nih oh dipukul pelan-pelan guys diawasinnya tuh pian serpian kecilnya terus yang terakhir itu oh lumpurnya tadi temen-temen lumpurnya nah sekarang pakai alat yang terakhir itu inspeksi batuannya lagi temen-temen untuk mengetahui spesies yang ingin ketahui guys di batuannya oke nah sekarang ini udah bisa kita ambil guys bentar ya bentar ya gua lempar dulu dah yang belum itu masih perlu kita gali guys gali dulu lagi ya cukup guys cukup cukup guys kita pakai pickaxe nih buat yang ini nih nah nah nih gua amankan dulu temen-temen ini taruh di sini ya nah kayak gini ya hehehe gua kira itu tertanam di tanah guys biasa kan kayak gitu ini ada lagi temen-temen ini lagi guys warta karun nih janya nih hehehe itu lagi ya pacu lagi ya nah itu lagi oke belum bisa diambil nah udah nih tip dapat kita batu-batuannya nih ada empat nih temen-temen ya nah sekarang kita coba inspeksi guys pakai alat yang ini dulu nih ini dulu ya hmm untuk mengetahui radiasi yang di dalam batu ini temen-temen katanya gitu sih atau tutut hehehe nih udah ya yang ini ya yang ini nah kalau bunyi berarti ada guys dilenuh ini juga ada eh kompeti oh ini ada yang kosong guys tuh di kiri bawah eh di kiri bawah kalian ya kalau kalian lihat tuh ada status yang ada guys empathy stone ini stone with aknown bond temen-temen yang ini ada isinya yang ini empathy yang ini empathy temen-temen jadi cuma satu bukan ternyata yang ini doang nih yang ada hehehe guancurin lumpur ya guys lumpur ya diawasin ya nah udah nih guys sekarang kita play string guys pakai alat yang ini nih bentar pakai alat yang 9 nih nah ini dia play string ya play string dulu guys udah nah baru bisa kita angkat nih temen-temen ya udah aman nanti kita lanjutin untuk diperiksa di laboratorium kali ya oke gue baca message lagi guys ada message nih fossil transportation once you're done with extracting dan mengamankan apa yang sudah kita cari ya fosil-fosilnya dengan plaster temen-temen taruh di box dan gunakan transportasi mobil untuk ditransport guys ini kita amankan dulu atau mungkin kita taruh dulu guys taruh dulu kali ya di sini nih ada yang nyuri kan nah yang itu ternyata kosong guys ya kira tiga tiganya temen-temen ya ternyata kosong ini cuma ini bisa kita jual nih harus ini ada emas tuh nah selanjutnya di sini nih guys ya yang udah kita tandain mark langsung temen-temen kita sekali bagian sini sampai ketemu batuan yang kayak tadi guys kayak gini ya terasa nih batunya nih kita lempar tuh oh ada tiga temen-temen batunya oh ini kita kayaknya bisa langsung deteksi guys tanpa perlu kita angkat ya deteksi aja dulu disini nah ini kosong nih yang ini juga kosong nah ini kosong temen-temen kosong semua ada lagi kali ya di dalamnya nah tuh ada yang keempat yang keempat guys yang ini kita deteksi coba deteksi yang ini nah yang ini ada temen-temen itu cuma ada satu nih guys disini sebentar kasih gopikex nih guys ini ya bisa sih sampai bisa kita angkat ya topel kali ya petek lagi nah udah nih guys ini kita bawa ya ada isinya yang ini oke sekarang coba kita bersihin dulu guys lumpur-umpurnya kayak gini lanjutnya kita play string guys nanti kita transportnya guys batunya sip dua kita dapat temen-temen temankan ya disini oke lanjut guys kita gali bagian sini sekarang kita gali sampai ketemu batu lagi guys ada ya ntar ya kita cek guys masing-masing nih kealat ini ini ada isinya yang ini kosong yang ini kosong yang ini kosong sekalian guys sendiri dia ini kosong ya ini batu biasa temen aduh nggak bisa naik ntar ya ini gua keman kan dulu bagian sini nih batunya bisa gua ambil ya sampai bisa gua ambil di nempel guys nah udah nih kita bawa yang ini oke guys kita nemu tiga batuan yang didalamnya kemungkinan ada fosilnya nih guys ini ya eh salah guys salah ngambil bukan yang ini bukan yang ini ketipu saya kita dimana dah yang ini kan bentar nih kalau ada kecil ya itu belum nih temen-temen nih coba periksa yang ini kosong yang ini temen-temen yang benar salah ngambil saya apa ya mana ya tadi risetnya ya pecat apa ya udah ya sudah aman nah ini yang bener nih rekan yang ini oke kita bersihkan lumpur-lumpurnya kita play string dulu guys oke ini yang eh hilang ya temen-temen ya missing bones ya ada tiga guys salah satu yang vertebra tadi hehehe nah ini gua nggak bisa bawa tiga-tiganya guys masih satu-satu gini ya oke sih taruh ke box nih ya gue coba 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 taruh di box put inside ya nah kita amankan guys sudah nanti lagi nanti kita disuruh buka bagasi guys yang ada di mobil ini kita taruh ke peti kayu dulu guys terus ya tip oh ini kita nyari yang rangka hilang doang guys bukan satu tengkorak utuh ya yang kayak di kuas-kuas gitu gue tadi ngirai kayak gitu nah udah nih temen-temen ya masih unknown unknown bound unknown species nah sekarang peti kayu ini kita mesti taruh di atas kok bisa ya di atas di belakang bagasi juga bisa ini taruh di belakang guys di atas udah ngemuat udah kayak mau ini ya ke kampung guys emotnya nih satu lagi muat ya oke ini peti yang terakhir langsung kita taruh ke belakang tip udah guys kita menemukan ah batuan yang di dalamnya ada fosilnya nih guys kita tutupnya wih bagasinya keren juga ya gitu upaya norah ya gue ya udah nih temen-temen nih nah sekarang kita bakal ke arah mana nih luas juga guys ini tadi suruh ke mana nih mau kesini lagi ya tempat tadi nih selesai temen-temen nih kita udah sampai nah sekarang kita pindahin kret-kret ini nih temen-temen ya ke itu tuh temen-temen ini ya nah lagi yang di belakang bagasi guys salah suka ya kita pindahin kesini nih temen-temen ya tiga-tiganya nah ini yang terakhir oke sudah guys ini dia kita buka tablet dan pergi dari area ini temen-temen temen-temen yang mana nih travel ya travel flag destinasi ke museum guys ya kita kirim ya kret yang di dalamnya ada batu itu ke museum temen-temen yes oke jadi kurang lebih seperti itu temen-temen ya aktivitas aktivitas paleontologi temen-temen dimulai dari mencari potensi di dalamnya ada fosil tidak kita transportasi temen-temen yang bagian fosil cleaningnya nih temen-temen kita bersihkan ya nah kita udah ada di tempat dimana kita nah ini nih jadi temen-temen ya ada tiga missing bone nah missing bone yang itu salah satunya yang udah kita dapet tiga itu tuh guys ada tangan kanan ya nah bener kan vertebra itu kan hukum bagian sini ya pinggul oh ini guys kepalanya ternyata kepala kepala nya mana tuh tadi eh kret gua si di luar ya ini buka nah ini dia kretnya nih kita ambilin dulu ya nah disini kayak cuma satu-satu deh kita buka nih eh kita pindahin kesini langsung kita buka plasternya temen-temen eh gimana nih ini ya oke kembaliin lagi potong-potong temen-temen kecil ya kayak hehehe black w eh potong lagi kali lagi oh tengah-tengah berarti ya nah kalau ini belum berarti mesti gua potong lagi kayak setengahnya sampai hilang ya nah ini belum ya nah oke tiba-tiba udah selesai hehehe nah selanjutnya kita eh mesti pelan-pelan temen-temen nih hancurin batu-batunya pelan-pelan aja oh awas kayak pinggulnya hehehe ternyata gaca guys gaca moga dapet bagus moga dapet legend nih ya udah 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 merah guys jangan dihancurin lagi katanya di sini blog ah ah cari yang hijau-jauh ya ah udah guys apa nih ada tiga nih ini deh kayaknya ini manual clean ya manual clean ya manual clean ya oh ini apalagi nih guys ini belum dikasih tahu nih batunya kita awas-awasin temen-temen sampai tersisa tulang kayak gini deh nah oke nah itu dia guys tulang itu ketemu ya bener ya hehehe kan sembarang tulang nih temen-temen tulang dinosaurus eh ya copot enggak emang gitu ya emang copot guys udah panik ya ntar mungkin kita sambung ntar ya wah PR nih guys nyambungnya gimana nih hehehe dong gua apalin lagi kita puas dulu guys puas-puas oh menghilangkan debu dan kotoran katanya alat ini ya prosesnya menghilangkan debu dan kotoran temen-temen ya baru kita belajar guys jadi paleontologi gajinya berapa ya hehehe nah sudah nih bagian sini ini belum kata ya temen-temen ya sampai 100% oh ini setiap komponen itu masih satu persen guys tuh berarti belum dong yang ini kok bisa diputar guys bilang dong dari tadi kali muter semuanya keputar nah baliknya belum ya baliknya belum ya sobatin guys nih buat ini guys ada sum-sumnya nih kita bikin sob hehehe sopiga hehehe enak nih ya dimakan nah udah nah sudah bersih semua teman-teman lanjutnya apa nih nah oh ini belum nah tuh lagi yang kecil ya kagak kelihatan jadi kita pakai apa nih apa nih di spray oke softening metric guys katanya ya modis press play aja kayak gini ya kecil juga ya selanjutnya menghilangkan noda membandel laman-laman ini guys kalau yang ini juga sama nih kayaknya baliknya juga nih guys ya cuma bagian sini aja dulu gua bersihin semuanya oke sip aku puter oh yang kecil juga jangan lupa hehehe nah udah tuh yang kecil sekarang bagian belakangnya ya teman-teman ya ini gua ingat game-game Android nih guys kayak gini ya hehehehe terus terus meng membersihkan sedimen-sedimen kecil teman-teman hehehehe tuh tulangnya jadi langsung kelihatan ya guys tuh jadinya jadi bersih main tulang yang rapuh gimana guys tuh tulangnya masih pada kuat nih pada minum susu nih teman dulu oke sudah dua tiga empat eh ini baru satu ya guys ya hehehehe nanti jangan manual ya jangan manual guys cobain aja ya sekali-sekali nih nah udah guys terus di spray lagi ih keren mengkilap teman-teman udah ya yang ini ketuk lupat mulu yang kecil ya nah sekarang kita hmm apa tuh namanya menyusun teman-teman menyusun tulang-tulangnya nih guys tulang-tulangnya kita susunnya tuh kayak gitu ya guys nah ini kayak di awal ya guys ya dari mulai dari mainan sekarang kita nyusun yang beneran nih tulang yang beneran ya nih masih gampang sih kasih highlight soalnya pulang belakangnya eh 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 sudah teman-teman itu apa tuh yang kecil guys kira-kira apa guys ini nih tulang apa nih teman-teman oke kita grab kita grab ya pelan-pelan hati-hati ini teman-teman nih kalau dijual miliaran rupiah nah sekarang kita sambung guys tuh kayak gitu hehehe lanjut guys yang lainnya ya bagian kepala sama tangan kanannya belum mungkin kita kita gerinding lagi ya ya tuh plasernya tebel juga ya guys ya di plasernya tadi hehehe nah sekarang kita hancurin temen-temen sampai ketemu ulangnya ya atau tadi nah ini nih 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 lagi oke sudah guys nah sekarang jaman manual clean ya coba ya nah yang ini kali posisi preparation room nah mana tuh posilnya mana yang ini guys oh di progress temen-temen sama orang cuma mesti nunggu temen-temen tuh hehehe jadi ada dua pilihan ya guys ya di eh dibersihin sama orang lain guys cuma mesti nunggu atau kita manual guys kayak tadi nah kayaknya sih bisa dicampur nih temen-temen ya setelah lagi menunggu gue juga bersihin yang lain nih guys nah jadinya nggak perlu tunggu-tunggu menunggu hehehe lanjut guys kita buka bagian ini kaca temen-temen ya tapan nih kita hehehe nah sudah mencurkan lagi tapan nih tapan nih oke sudah guys coba posil preparation room nggak bisa ya temen-temen ya nggak bisa guys mesti manual temen-temen karena kan yang ini udah ada yang ngerjain guys tuh progressnya udah 80% sih hehehe harusnya kita tunggu ya tadi ya hehehe ya udah deh kita bersihin lagi guys yang ini bagian apa nih tahan kanannya kah tahan kanannya kayaknya ya nah uh tulangnya kecil-kecil temen-temen nih bayang hehehe biasanya yang masuk keselesaian lagi ya nih tulang-tulang kayak gini nih apa nih guys kecil sih masih kita bersih-bersihin beset satu kamera gua gak goyang-goyang gak guys karena ini maksudnya gua beser-beser terus ya hehehe nah udah temen-temen akhirnya nih paling enak sih semprot sih guys ya hehehe karena sekali semprot selesai semuanya kita semprot-semprot supaya nggak ada hama werak ini kita balikin juga kita semprot guys kayaknya nih ah udah lah kita kirim aja ke posis preparation group susu susu bisa ternyata temen-temen hehehe oke mana tadi eh kerangkai yang udah selesai dari preparation group hehehe kita nggak boleh masuk guys kayak nunggu di om bersalin ya oh ini nih guys sampel 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 nah ini udah dipersihin ya guys ya nah sekarang kita nyusun temen-temen tetap kita yang nyusun ini rahang bawahnya ini kepalanya nah ini satu-satu guys lehernya ya panjang pasang guys oh ini kelopak mata ring gitu matanya sisanya itu leher temen-temen nah untungnya nih udah di highlight guys museum worker oh udah selesai tuh temen-temen yang tadi dibersihin ya bisa kita nyuruh order guys tukang biasa ya ikut nyuruh biasa grab nah langsung guys ini dia kepala ini nenek moyangnya ayam nih guys sekalanya kayak gini ya udah sekarang tangan kanannya temen-temen ya kita ambil dan kita susun lagi yang ini tangan kanannya nih temen-temen oh itu kuku-kukunya guys ternyata yang kecil itu ini yang ini nih sedih-sedihnya bener ini kan oke ini yang terakhir tip udah guys selesai kanan-kanannya ya nah sekarang kita sambungin lagi temen-temen pakai ini pakai nasi nyambungnya biar nempel keras ya selesai guys akhirnya kita menyusun fosil dinosaurus tetep dan kita belum tahu ya itu sama dinosaurusnya apa nih ini ini ornitominus guys namanya ya yang ini ini ya agresif ya nah kira-kira seperti itu guys ya game-nya dan sekarang kita disuruh cari paletnya temen-temen ya palet itu yang krepot pindah palet katanya oh ini nih guys ini kan ini kan oh ini guys kita pakai ini terus kita ambil temen-temen oh ini kayaknya kita pindahin ke ini nih guys yuk ya tapi tap yang ini ada di sini kayaknya oh di sini guys kita pajang nih ya kita taruh sini unload sudah hilang agres ini gua parkirin lu di luar harus ini ya sekarang kita eh mana tuh tadi ini kok hilang press enter station coba exposition basic apa nih setting up skeleton oh ini kita kayak dekorasi guys kayaknya nih dekorasi ininya ya museumnya bisa kita kasih tanah temen-temen ini lengkap banget nih nah nih taruhnya nah disini ya ini nih kita taruh terus coba benarkan terus bisa kita kasih rumput temen-temen ya tuh bawahnya pasir tanah batu tanah aja deh ya tanah terus tanemannya guys cuma ada satu nih guys eh bisa ya kita taruh ya Oh sekat satu-satu kayak gini nah terus rumput-rumput gitu temen-temennya bisa juga ditaruh nih Rotet gimana dah ini ya tuh rumput-rumput guys taruh di sini nih jerami-jerami exhibitionnya ini ada dua ya temen-temen ya ada yang interiornya bagian ruangan museumnya sama bagian tempat dinosaurus ya guys sekarang kita taruh deskripsi dari dinosaurus ya temen-temen ya gini aja nih gitu eh ada dua temen-temen ada lagi lagi taruh lagi guys kedua ternyata aku kira satu lagi berarti ya sama eh bedain deh masalah guys posisinya jadinya ada dua ternyata Oh bisa di itu juga guys bisa dilebarin ternyata tuh ada tarik ya yang satu kecil jadinya ya dibesarin tuh bisa temen-temen ternyata kita besarin ah nggak bisa ditaruh dua-duanya nih bisa deh satu doang ini di tengah dah nah kalau kayak gini sih bisa gue taruh pohon 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 ya batu juga bisa tuh temen-temen pohon nggak bisa guys oke dinosaurus deskripsinya gue pindahin ya gini nah nih Bapak ini ibu ya udah guys tip terus interiornya sekarang coba bisa kita ubah lantainya terus atapnya tetapnya tapi gimana nih cara lihatnya nih ya tetapnya bisa kita ubah kayak gini guys nih ya yang bagus aja nih guys teman-teman aja deh santainya terus dindingnya juga kayak gini terus dekorasinya juga bisa kita taruh teman-teman ada tempat duduk pot bunga apa deh kita taruh ya tempat duduk dulu nih di sini nih buat foto-foto biasa guys seorang selfie ya cuman nih gua pengen rotet bangunya gimana ya ini gini ya di sini nih duduknya lagi oke guys dua aja kot bunga sekarang kot bunganya gini aja nih ini ya satu oke sudah teman-teman di sini bisa kita taruh lukisan juga biar nggak nanggung ya museumnya ya kisahnya satu aja nih nah ya gini deh kisan terus bisa taruh apa nih nah pajangan temen-temen ya buat pamer buat pamer oke guys itu bagian interiornya nah sudah nih guys ya begini museumnya ih keren juga ya cuma sayangnya ternyata ada dua teman-teman kalau gitu gua bagi dua dah cuma gapapa kayak gini aja nah kira-kira kayak gini guys kurang lebih game-nya teman-teman tapi sudah kita membangun museum teman-teman ya dan menemukan fosil dinosaurus nanti buat dipamer temen-temen ya bilang ke orang tua temen-temen orang kampung kalau gua nemuin dinosaurus ya oke guys sampai di sini dulu ya game-nya dan terima kasih banyak temen-temen yang sudah menonton jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kita bakal ketemu lagi di next video guys see ya dadah yaaah